Intro Pada soal kali ini ditanyakan yaitu akibat pencemaran udara adalah Nah untuk menjawab soal ini teman-teman sekalian perlu mengetahui pengertian dari pencemaran udara itu apa dimana disini saya tuliskan pencemaran udara itu adalah berubahnya komposisi udara akibat masuknya suatu zat yang berbahaya disini saya tuliskan akibat masuknya suatu zat yang berlebihannya atau zat aja disitu nah dimana disini apabila di breakdown lagi faktor-faktor penyebabnya itu dapat berubah semisal partikel yang berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran hutan, dan pengusukan makhluk hidup disini saya tuliskan yaitu asap rokok, kemudian debu, asap motor, dan lain sebagainya nah kemudian akibat pencemaran udara ini apa? akibat ya akibatnya yang pertama itu adalah pernafasan menjadi terganggu karena terkadang gara-gara adanya pencemaran udara manusia sering menghidap penyakit asma dan penyakit paru-paru lainnya kemudian pemanasan global pemanasan global ini disebabkan menipisnya lapisan ozon pada atmosfer sehingga terjadi pantulan terhadap cahaya dan cahaya ultraviolet semakin masif masuk ke dalam bumi seperti itu kemudian ada juga yang infeksi saluran pernafasan akut dan lain sebagainya seperti itu atau saya tuliskan satu lagi yaitu memicu keguguran dan autism sehingga pada soal kali ini dapat kita jawab akibat pencemaran udara adalah yang ada di opsi jawaban yaitu infeksi saluran pernafasan akut ini gara-gara asap yang terlalu banyak ya dan opsi jawaban yang tepat adalah opsi c sekian pembahasan soal kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati